Menteri Kelautan dan Perikanan Periode tahun 2014-2019 Susi Pujiastuti kembali mengungkapkan protes melalui akun resminya di Twitter. Rabu 1 Juli 2020, pagi, sama seperti sebelumnya, Susi angkat bicara terkait rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk merealisasikan ekspor benih lobster. Namun, dalam postingan pagi ini, dia melampirkan daftar 26 perusahaan yang mendapatkan izin tangkap bibit lobster. Menurut Susi, izin tersebut dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Lebih lanjut, Susi juga mempertanyakan dasar pemberian hak khusus kepada 26 perusahaan yang mendapatkan izin tersebut. Dia mempertanyakan perusahaan-perusahaan tersebut. Susi bahkan meminta Ditjen Perikanan Tangkap untuk menjelaskan hal itu kepada publik secara terang-benderang. Seperti diketahui, Susi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya menerbitkan kebijakan larangan ekspor benih lobster melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 per 2015 tentang penangkapan lo, bester, dan rajungan oleh karena itu. Dalam beberapa kesempatan, Susi selalu angkat bicara terkait rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang akan mengizinkan ekspor benih. Kan negara lain yang punya bibit tidak mau jual bibitnya, kecuali kita, karena bodoh. Cuit Susi pada tahun lalu, kabar24.bisnis.com. Jadi bagaimana menurut Anda?